Tribunur setanggal 2 Ketobar 2024 dikenal sebagai Hari Batik. Ada pun orang biasanya menyebut kota batik ialah Surakarta atau Solo maupun Yogyakarta. Namun siapa sangka Kabupaten Penerogo sempat menjadi salah satu pusat industri batik di Indonesia dan masa-masa emasnya sentra batik menjemur di pusat kota. Yang ini orang menyebutnya daerah Timur Pasar hingga sejumlah legasi sejarah seperti nama-nama jalan pun terinspirasi dari motif batik. Terkait hal itu informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim Tibor. Pramita Kusumaningrum silahkan untuk laporan legatnya. Baik Rekan Adila benar sekali bahwa tanggal 2 Oktober dikenal sebagai Hari Batik. Kota Batik biasanya orang menyebut Surakarta atau biasa dikenal dengan nama Solo, kemudian ada Yogyakarta. Namun siapa sangka di Kabupaten Penerogo sempat menjadi salah satu pusat industri batik di Indonesia. Masa-masa emasnya pada tahun 1960-an sentra batik berada di pusat kota. Orang menyebutnya biasanya di daerah Timur Pasar Legi hingga sejumlah legasi sejarah seperti nama-nama jalan yang ada di Bumwirog terinspirasi dari motif batik. Kemarin saya mencoba menelusuri daerah yang dulu dikenal dengan kawasan elit karena berkumpulnya para pengerajin batik. Lokasinya berada di Kelurahan Ketosari, Kecamatan Babatan, kemudian ada di Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo Kota, dan Kelurahan Patian Wintan yang berada di Kecamatan Babatan. Motif batik diabadikan dan menjadi nama-nama jalan. Seperti saja ada nama jalan Kawung, kemudian ada nama jalan Barong, Parang Tritis, Parang Kesumo, Parang Menang, Parang Centung, Kindewilis, Kumpuk Semaremeng, dan lain sebagainya. Sejarah tumbuh dan matinya batik, dia itu pernah dialami oleh Budi Santoso. Dia adalah putra pengusaha batik zaman dulu. Dia berlokasi di jalan Kawung. Kelurahan Ketosari, Kecamatan Babatan. Budi menjelaskan saat itu pada tahun 60-an di sekitar rumahnya berjajar industri batik. Tidak hanya di rumahnya, namun kanan dan kirinya atau tetangganya juga menerjakan industri batik. Saat itu rumah industri batik berdiri megah dan sampai saat ini rumah industri batik masih ada. Jadi bedanya dengan yang dulu rumah industri batik itu rumahnya besar, tinggi, kemudian nanti ada bebatu-batuannya untuk temboknya di bawah, kemudian juga ada benteng mengelilingi atau tembok yang mengelilingi rumahnya. Saat ini masih ada, namun untuk alat-alat batik sudah ambles seiring waktu. Budi menjelaskan, sekitar ada 20 rumah industri pengelolaan batik di jalan Kawung yang juga merupakan motif batik yang sekarang diabadikan menjadi nama jalan. 12 rumah industri tersebut termasuk rumahnya keluarga dari Budi Santoso. Beragam motif juga dilahirkan di rumahnya tersebut, mulai motif sidoluhur, motif sidomulyo, motif sidomukti, motif parang, motif sekar jagad, hingga motif semanrama, dan lain sebagainya. Dia menjelaskan bahwa dulu orang segan dengan daerah Timur Pasar. Jika mau menikah dengan orang Timur Pasar, tidak segan karena memang rumahnya besar-besar dan banyak pengusaha batik. Namun masa kejayaan itu hilang seiring waktu, yaitu masa kejayaannya pada tahun 1960 dan 15 tahun kemudian, 4 tahun pengusaha batik harus bulung tikar. Budi mengaku bahwa di rumahnya terakhir memproduksi batik pada tahun 1975. Dia sendiri merasakan karena dia melahir tahun 1955. Ini industri batik panorogo tinggal menisahkan cerita modal bangunan rumah industri batik masih ada. Namun beberapa pengusaha batik harus bulung tikar. Ada beberapa yang masih bertahan, namun itu bukan pembatik yang dulu, namun pembatik yang baru. Begitu rekan Adila, terima kasih. Laporan dari ponorogo kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk laporan lengkapnya, silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.